Jadilah bintang pilihan Indonesia dan tunjukkan bakat terbaikmu di hadapan kami. Mau jadi superstar seperti saya? Kalian punya bakat hebat yang selama ini kami cari? Tempatan besar tidak datang dua kali. Siapkan dirimu dan ikuti audisi online Indonesia Mencari Bakat 2021. Mulai 19 Agustus kirim link video bakat terbaikmu melalui insetlife.com Indonesia, tunjukkan bakatmu. Rian Kiswanto, YouTuber berusia 27 tahun ini dikenal dengan konten membantu orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ di channel Youtubenya. Rian TV yang memiliki subscribers lebih dari 4,58 juta sejak Juli 2019. Pria asal Bandung yang sejak SMK sudah memberikan makanan kepada ODGJ sepulang sekolah ini telah membantu puluhan ODGJ yang terlantar di jalan. Mulai dari memberikan makanan, membersihkan badannya, memberikan pakaian, mencukur rambut, membawa ke yayasan sosial, bahkan pernah mempertemukan ODGJ dengan keluarganya setelah 30 tahun menghilang. Anak ketiga dari empat bersaudara ini juga membantu ODGJ perempuan bernama Sinti yang bertemu Rian di yayasan setelah diselamatkan nelayan di pantai pengandaran. Rian yang telah mempertemukan Sinti dengan keluarganya ini kerap mengajak Sinti jalan-jalan pergi ke salon, merayakan ulang tahun hingga Sinti sembuh. Benarkah Rian memanfaatkan ODGJ hanya demi konten? Dan bagaimana tanggapan Rian tentang netizen yang mewanti-wanti dia membuat Sinti baper? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi, no secret. Oke, kita bersama dengan Rian dan juga Sinti. Hai Sinti. Sinti, itu. Rian ini kita menyebutnya apa ya? Seorang relawan begitu ya? Relawan. Relawan ODGJ gitu ya. Rian Kiswanto mendekatkan realitas orang dengan gangguan jiwa gitu ya. Dan ini kamu sudah menjalani selama empat tahun ya? Empat tahun. Empat tahun. Apa sih, kenapa kamu timbul kepedulian kamu menjadi relawan untuk ODGJ? Karena waktu dulu itu, zaman-zamannya, waktu SMA, kadang kita tuh pergi kemana-mana, pulang sekolah, pergi berangkat sekolah, sering banget lihat, sering banget lihat ODGJ yang telantar gitu. Jadi, kita tuh sempat kepikiran, kalau misalkan ODGJ yang telantar ini, dilihat banyak orang itu kayak dipandang sebelah mata gitu. Nah, akhirnya kita, apa ya, awalnya nggak berani juga kita, nggak berani ngedeketin. Cuman, belajar, belajar, terus sedikit cerita, kita kasih pakaian. Terus kita ngerangkul dia pelan-pelan, dan akhirnya enak juga diajak ngobrol gitu. Dan ada juga yang kayak marah-marah gitu. Jadi, kamu mulai dengan tindakan sederhana dulu gitu ya, dari bentuk kepedulian kamu, dari apa yang kamu lihat sehari-hari. Nah, berikut, Rian ini kemudian juga mendokumentasikan begitu ya, kegiatannya sebagai relawan ODGJ. Kita lihat beberapa videonya berikut ini. Komentar-komentar netizen dari video yang di-share oleh Rian, kita bacakan coba ini ya. Cuman channel ini membuat saya terharu, Kak Rian benar-benar berperi kemanusiaan. Dan Bang Rian dan Tim, insya Allah, limpahkan berkah dan rezeki untuk kalian. Terima kasih Bang Rian, peduli dengan sesama. Seperti ini ya, ini banyak dukungannya juga, dan banyak juga orang yang bertanya gitu. Apa sih sebenarnya tujuan kamu mendokumentasikan kegiatan kamu bersama ODGJ? Tujuannya itu, supaya, itu yang tadi saya bilang tadi, supaya nggak dipanang sebelah mata. Supaya tidak dipanang sebelah mata. Terus memotivasi anak-anak muda jaman sekarang gitu. Untuk? Untuk, ya. Berbuat hal yang sama? Iya, gitu, jangan dijauhin gitu. Jadi kan kebanyakan anak-anak muda kan takut dengan penampilannya. Kalau mungkin dibully gitu ya, atau dijauhi gitu ya. Mungkin dengan keadaannya yang kotor, terus gimbal gitu. Padahal itu kalau kita secara hati gitu ya, betulnya, di deketinnya, itu nggak separah yang kita lihat gitu. Dan apakah juga ada harapan bahwa ini juga bisa menarik simpati, donatur-donatur untuk bisa membiayai juga kegiatan kalian? Iya, banyak banget waktu kita evakuasi masukin Youtube, terus kita bawa ke yayasan-yayasan gitu. Nah, di yayasan itu kan sempat kita vloggin juga. Dan akhirnya viral juga yayasannya. Jadi banyak orang-orang yang bantu juga yayasan. Jadi kamu sebagai relawan tuh yang bergerak gitu ya, dan juga men-support yayasan-yayasan yang ada. Nah, ini salah satunya juga nih, Sinti ya. Kamu ketemu dari setahun yang lalu? Setahun yang lalu. Di daerah mana ketemu sama Sinti? Waktu itu, Sinti itu ketemunya di tengah laut. Tengah laut? Serius? Iya. Di tengah laut, terus ada nelayan yang ketemu sama Sinti, terus laporan ke Dinsos di pengandaran ya. Di pengandaran, terus waktu itu kita lagi nge-vlog di yayasan. Oke. Nah, ketemu lah. Sama Sinti? Sama Sinti. Dari Dinsos langsung dimasukin ke yayasan. Oh, jadi kamu ketemunya dia pada saat udah di yayasan. Sinti di tengah laut. Ingat gak kamu? Ingat gak? Waktu itu. Gak ingat. Gak ingat ya? Gak ingat. Jadi ceritanya nelayan ini ketemu Sinti di tengah laut itu terapung? Terapung, iya. Terus laporan ke Dinsos di tempat, dan Dinsos bawa ke yayasan. Coba kita lihat ini ada video setahun yang lalu ya, saat Rian pertama kali bertemu dengan Sinti. Kita lihat kondisi Sinti waktu itu seperti apa? Sinti, apa sih yang waktu itu membuat kamu tuh kepikiran banget tuh ada masalah besar apa? Dulunya? Gak tau. Gak tau? Gak tau. Mungkin susah diceritakan. Susah diceritakan. Terus sekarang, kalau sekarang gimana? Apa yang kamu rasain Sinti? Gimana? Pusing. Pusing? Pusing sekarang? Kenapa? Apa yang sekarang Sinti? Kegiatan yang kamu suka apa Sinti? Nyanyi ya? Nyanyi. Nyanyi? Suka nyanyi? Sinti, kamu pengen punya cita-cita apa? Cita-cita. Cita-citanya jadi artis. Mau jadi artis. Mau nyanyi? Oh, suaranya bagus ya. Coba-coba mau nyanyi lagu apa? Iya, nyanyi. Yuk. Supanya dangdut. Oh, lagu dangdut? Bisa gak? Boleh. Boleh, lagu apa? Lagu apa? Harus pakai mic deh. Iya, harus pakai mic. Pakai mic. Oke, coba. Iya, kita tampilkan Kiki. Sinti dengan lagu Urat Bumi. Mas Rian, coba kita baca nih komentar-komentar netizen ya. Kalau ada di bawah videonya Sinti ya. Awal mula liatnya baper, liat mereka berdoa. Semoga jadi jodoh. Eh, akhir video jadi beda lagi kayak kakak sama adik. Minta duit ataukah buat jajan? Ya ampun. Sinti mudah-mudahan sehat terus ya, T. Kang Rian senang melihatnya. Ada lagi pertanyaan berikutnya. Yang aku takutin, Mbak Sinti mulai ada hati. Bang Rian hanya segedar mengobati. Yang berikutnya ada lagi. Tolong jangan dibikin baper Sintinya. Harus bisa jaga-jaga. Sinti sakit karena cinta kan? Lu jangan sampai keulang lagi, cewek gampang kebawah perasaan soal dia. Katanya gitu. Sinti, kamu ada rencana nanti punya pacar lagi enggak? Mau. Mau? Pacarnya harus kayak gimana? Yang baik. Yang baik. Yang baik, amin. Terus? Yang baik. Yang baik. Yang soleh. Yang soleh. Jangan sampai ketemu yang apa? Yang nakal. Yang apa? Yang ketemu yang nakal. Yang nakal? Iya. Nakal itu gimana maksudnya? Jangan ketemu sama yang nakal. Yang nakal? Jangan ketemu sama orang yang nakal. Orang nakal. Nakal itu maksudnya gimana? Nakalnya maksudnya gimana? Suka kalau main enggak pulang-pulang gitu. Iya gitu ya, yang kayak gitu ya. Suka bohong, suka gitu. Oke. Mas Rian. Ini masih ngobrol lagi sama Mas Rian? Oke. Mas Rian, apa sih sebenarnya yang menjadi tantangan? Atau Mas Rian dalam menjadi relawan ODG Jumbo? Tantangan tuh banyak banget. Banyak banget? Banyak banget. Kadang kita tuh kalau misalkan bikin konten, terus ketemu sama keluarganya gitu. Nah itu biasanya keluarganya tuh gak mau nerima gitu. Nah itu yang jadi tantangan. Jadi itu tanggung jawab kita juga gitu. Dan sebenarnya kan tugasnya pemerintah gitu. Sebenarnya kita tuh sedikit nyentil pemerintah juga gitu. Dan di Jawa Barat itu banyak banget gitu ODGJ yang terlantar gitu. Apalagi sekarang mungkin ya makin nambah banyak gitu. Karena kondisi keadaan. PPKM, kesulitan-kesulitan lainnya. Sejadi. Banyak orang yang depresi gitu. Dan terkadang juga ini akibat depresi itu karena cinta juga gitu. Kebanyakan ekonomi. Ekonomi, cinta juga. Dan terutama untuk ODGJ yang perempuan juga resikonya juga besar juga terhadap kejahatan-kejahatan lainnya. Jadi ini apa? Kamu berharap ada dukungan apa? Dari siapa? Selain dari pemerintah? Jadi buat teman-teman semua pengennya ya, apa namanya, gotong royong membangun rumah singgah buat ODGJ sementara gitu. Kalau ada yang punya rejeki, mau membantu dalam bentuk apa, mungkin ini ada kesempatan untuk membuat rumah singgah untuk ODGJ. Mas Rian, Sinti, terima kasih ya. Nanti main kesini lagi nyanyi ya. Oke. Mudah-mudahan tercapai cita-citanya. Sampai jumpa lagi. Jangan kemarin-jangan. Tetap di Rupi. Jangan kemarin-jangan.